PEMBICARA 1 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 menggelar PON ke-20 pada tahun 2021, menginspirasi PT Freeport Indonesia untuk ikut mengembangkan sumber daya manusia Papua melalui olahraga sepak bola dengan mendirikan Papua Football Academy yang dibentuk sebagai wadah bagi putra Papua untuk menimba ilmu sepak bola sambil menjalankan pendidikan formal yang disiapkan dalam program ini. Para siswa akan disiapkan menjadi individu yang kompetitif, kreatif, dan berdaya saing dengan menitik beratkan kepada tiga hal dalam pebentukan karakter yakni kesempatan, harapan, dan kegembiraan dengan harapan putra-putra Papua dapat menjadi pemain sepak bola profesional di tanah air dan di kancah dunia. Berikutnya laporan yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Bapak Tony Wenas. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan yang kami hormati dan kami banggakan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Dodo beserta Ibu Negara Ibu Iryana Jokowi Dodo yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang kami hormati Sekda Provinsi Papua dan juga Bupati Kabupaten Jayapura dan para hadirin yang saya cintai Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunianya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di hari yang cerah di Jayapura untuk meluncurkan Papua Football Academy PT. Freeport Indonesia adalah bagian dari Papua dan komitmen kami adalah untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dan salah satu hal yang perlu ditumbuhkan juga adalah kegiatan olahraga Pada saat perhelatan PON 20 tahun 2021 kami mendapat perintah dari Pak Presiden melalui Pak Menteri Investasi Pak Bahlil Hadalia untuk membentuk suatu akademi sepak bola di Papua Seperti kita ketahui Papua mempunyai talenta-talenta yang banyak sekali di bidang olahraga termasuk sepak bola di masa yang lalu banyak nama-nama besar yang berkancah baik nasional maupun internasional antara lain ada Ruli Nere yang juga menjadi pelatih di PFA sekarang ini Yohannes Auri Timokapisa Bosa Losa dan nama-nama lainnya dan perintah Pak Presiden tersebut kami diskusikan dengan Pak Menteri Investasi Pak Menteri BUMN dan juga Pak Menteri Pemuda dan Olahraga dan kami juga menggandeng konsultan dan pelatih internasional untuk mewujudkan Papua Football Academy yang akan diluncurkan secara resmi pada pagi hari ini Akademi ini tidak hanya melatih secara teknis mengenai sepak bola tapi juga tidak kalah pentingnya adalah ada kegiatan akademik yang akan dilakukan di situ dan juga ada pembentukan karakter tertajiwa nasionalisme Perekuruteran telah dilakukan dengan menseleksi hampir 500 anak-anak yang akhirnya mengerucut menjadi 30 untuk tahap pertama ini dan di tahap kedua akan ditambah 30 lagi seleksi ini meliputi seleksi teknis psikologis dan kesehatan dengan harapan bahwa apa yang diharapkan oleh Pak Presiden bahwa tim sepak bola dari Papua ini bisa berkancah di dunia internasional dan bahkan bisa mencapai Piala Dunia 2030 Pada kesempatan ini saya juga memucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju atas perkenaannya dan kesediaannya untuk menghadiri dan meluncurkan Papua Football Akademi ini Torang bisa demikian yang saya sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya semoga Tuhan memberkati kita semua selanjutnya marilah kita saksikan bersama video profile Papua Football Akademi selamat menyaksikan Papua karya indah Tuhan di ujung timur Indonesia kaya dengan keindahan alam dan budaya yang beraneka ragam keceriaan dan senyum tulus anak-anak Papua selalu membawa kebahagiaan dan menjadi permata yang mengkilaukan Papua surga kecil di bumi cendrawasi menikmati persona Papua seperti tak ada habisnya lihatlah tunas-tunas muda yang tergabung dalam Papua Football Academy putra-putra asli Papua ini berlatih untuk menjadi yang terbaik semangat mereka menjadi bukti bahwa Papua kaya dengan bibit persepak bolaan nasional napas mereka menjadi motivasi yang tak pernah berhenti kegembiraan mereka menjadi harapan dan rasa percaya diri tinggi jika suatu hari dapat berkontribusi besar di level nasional tidak menutup kemungkinan akan kepentas dunia inilah bentuk komitmen PT Triport Indonesia dalam membangun masyarakat Papua lewat bidang olahraga Papua Football Academy lahir sebagai sekolah sepak bola dan pendidikan formal bagi putra-putra asli Papua mereka yang terpilih akan tinggal di asrama Mimika Sports Complex mantan asisten pelatih tim nasional Indonesia Wolfgang Pickup ditunjuk untuk menjadi direktur akademi di tahun pertamanya Pickup dan tim diberikan kebebasan mencari bakat pesepak bola muda di seluruh Papua mulai di Mika Merauke hingga Jayapura para peserta yang lolos tidak hanya di uji kemampuan mengolah si kulit bundar saja namun juga harus menjalani tes medis psikologis dan bakat inilah saatnya membangun putra asli Papua yang berkarakter dan berdaya saing lewat sepak bola sekarang kaki sudah mulai dilangkahkan bola ditendang keras ke gawang lawan dengan semangat dari Papua untuk Indonesia kehadiran Papua Football Academy bisa menjadi bukti kontribusi bumi cindrawasi bagi kemajuan bangsa dari tanah Papua untuk Indonesia hadirin yang kami hormati selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan pemukulan tifa dan penandai tanganan buku roadmap sebagai tanda peluncuran Papua Football Academy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semuanya Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya hormati anak-anakku semuanya yang saya cintai sekali lagi selamat pagi bulan November tahun yang lalu setelah pembukaan pon saya undang dirut PT. Priport Pak Tony Winas datang ke hotel saat itu saya sampaikan Pak Dirut saya minta komitmen PT. Priport untuk pembangunan SDM di tanah Papua dan saya minta agar fasilitas-fasilitas yang dipakai untuk pon ini bisa terawat dengan baik dan saya minta dibangun di Papua Akademis Papua dan hari ini sudah terwujud yang namanya Papua Football Academy karena kita tahu tanah Papua telah melahirkan talenta-talenta yang berbakat Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan Ruli Neri ada yang kenal? Oh Pak Ruli ada? Oh ya Pak Ruli Neri ada kita ingat juga Johanes Sahuri betul Pak Ruli boleh ke sini ini Pak Ruli depan dengan saya biarpada lihat semuanya ada juga kita ingat Aplus Tejuari ada juga yang saya ingat Alexander Pulalo benar kalau orangnya ada naik panggung ada juga yang agak ke sini Buat Solosa ada juga Eli Aiboy kalau ke sini lagi ada Ramai Rumah Kek dan yang saya senang sering lihat Riki Kambuaya Dulu kalau Pak Ruli ini main gak laki gak perempuan semuanya ngefans semuanya termasuk Bu Jokowi ini senang sama Pak Ruli Neri ingin seperti mereka legenda-legenda ini jalannya sudah ada di depan anak-anakku semuanya yaitu Papua Football Academy gimana di sini nanti untuk meraih prestasi anak-anak digembleng kedisiplinan digembleng latihan-latihan yang rutin dan terus didampingi oleh coach yang memiliki reputasi yang baik oleh sebab itu saya harap anak-anak di Papua Football Academy ini memanfaatkan dengan baik kesempatan yang telah diberikan untuk menimba ilmu di bidang sepak bola ini tadi Pak Dirut sudah menyampaikan ada 477 anak yang diseleksi dan sekarang hanya tinggal 30 anak ini adalah bibit-bibit talenta-talenta yang diseleksi dengan baik talenta-talenta yang berbakat dan juga tidak hanya sepak bola disiapkan juga pendidikan formalnya sehingga tetap sekolah yang kita harapkan nanti akan menjadi pemain-pemain bola yang memiliki jiwa percaya diri yang kuat karakter yang kuat yang kompetitif yang sportif tapi juga pandai dan pintar saya rasa itu yang ingin saya sampaikan saya titik Pak Ruli anak-anak semuanya dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya luncurkan Papua Football Academy di Tanah Papua terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga Tuhan memberkati kita semuanya terima kasih dilanjutkan dilanjutkan dengan prosesi pemukulan Tifa dan peneretanganan buku road map oleh Presiden Republik Indonesia Terima kasih telah menonton Mohon berkenan melanjutkan dengan pendana tanganan buku road map Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak Ibu yang kami hormati sebagai ungkapan rasa syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan Marilah bersama kita memanjatkan doa doa akan dipimpin oleh pelayan doa dari Geraja Kristen Injilin di Tanah Papua Kampung Harapan Sentani Pendeta Heldi Harun Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua Hadirin yang berbahagia Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Isinkanlah saya untuk berdoa menurut keyakinan agama Kristen Protestan Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerahnya memperkenankan kami berkumpul dalam rangka peluncuran Papua Football Academy kami memohon agar kegiatan ini ada dalam penyertaanmu doa kami semua selalu diberi kekuatan keselamatan dan perlindunganmu senantiasa selama berada di Tanah Papua dalam rangka melaksanakan tugas dan kerana yang kau terus memberi hikmat dan tuntunanmu serta kekuatan darimu untuk membangun bangsa dan negara kami ya Tuhan kami memohon pertolongan dan perkanaanmu ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga menjadi anak-anak yang berkualitas di bidang olahraga sepak bola yang nantinya untuk mengharungkan nama Papua dan Indonesia di kanca yang lebih luas hanya di dalam nama Bapak anak dan roh kudus kami berdoa amin hadirin yang berbahagia demikianlah rangkaian acara peluncuran Papua Football Academy telah selesai dilaksanakan selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia melakukan tendangan bola pertama didampingi Ibu Negara terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton